Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kawan baik dari Iswan Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik Lonjakan suara pasangan Nomor urut 1 Mas Amis Rasid Baswedan Dan Cak Imin atau Abdul Mohaimin Iskandar Itu memang merata di hampir semua lembaga survei yang kredibel Atau punya reputasi baik Nah salah satunya kali ini yang ingin kita hadirkan Atau Nur Iswan Channel perlihatkan Adalah hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei Yang kondang di dunia ya Di negara-negara Australia Kemudian Eropa, Barat Kemudian Asia Pasifik dan Amerika Utara Itu lembaga survei yang disebut dengan Ating Research Atau tulisannya seperti ini ya Uting Uting Research Nah ini dipimpin oleh John Ating sendiri Nah dia menunjukkan fakta bahwa Pasca debat ya Dua kali debat Dan terutama pasca debat presiden Di tema pertama atau debat pertama Memang lonjakan Pasca debat Capres dan Cawapres ini Dinikmati oleh paswan nomor 1 Anis Caingin Ya gitu Jadi Semakin Orang mendengarkan gagasan Narasi dan pikiran dari Mas Anis Asif Baswedan Ya terutama Itu semakin masyarakat itu Nampaknya Jatuh hati Dan kemudian Termanifestasikan Atau tercermin Atau dibuktikan dengan lonjakan Suara Pemilih Ya Yang potensial memilih pasangan Nomor 1 Anis Caingin ini Di dalam Elektoralnya Dan itu terbukti Dan tergambar dengan jelas Pada survei oleh Uting Research ini Ketika Mas Anis dan Caingin itu Menikmati lonjakan kurang lebih 6% Suara dari tadinya itu 22% Ya Itu menjadi 28% Ya hampir sama dengan Lembaga yang lain Di kisaran 26 sampai 28an persen gitu Nah di Survei ini juga Tergambar Seperti ini Jadi hasilnya Gitu Jadi semakin orang Banyak mengenal Sosok dan gagasan Mas Anis Semakin dia Punya kecenderungan Untuk memilih Pasangan nomor 1 Ini Nah sementara Ya Di pasangan Prabowo Gibran Pasca debat Meskipun ketika itu Terutama Pasca debat Cawapres itu Dalam 2-3 hari itu Oh seperti Euphoria bahwa Gibran itu Unggul Tapi Setelah 2-3 hari itu Kemudian orang semakin tahu Bahwa ada banyak data yang Yang Salah Atau keliru Kemudian Tindakan Yang juga Apa Kurang etis Ketika bertanya Soal Singkatan Yang remeh temeh Dan bagaimana Perlakukan Cainin Dan Apa Pak Mahfud Di debat Cawapres ini Yang kemudian Sudah menghilangkan Kekaguman orang Terhadap Penampilan Gibran Dan faktanya Di dalam Survei Uting Research ini Itu nampak Suara Prabowo Gibran itu Anjlok Dari 50 Itu Merosot Seperti ini Gitu Merosot Seperti ini Jadi angka Prabowo Gibran Dari tadinya 50% Dipilih oleh Responden Tersebut Itu Merosot Drastis Ke angka 44% Atau turun Sekitar 6% Sementara Anis menikmati 6% Lonjakannya Sebaliknya Sebaliknya Di kubu Ganjar Mahfud Juga Mengalami Penurunan Secara Signifikan Kalau kita Perhatikan Angka Ganjar Mahfud Itu tadinya Dari 24% Itu turun Ya Secara Signifikan Menjadi 21% Jadi artinya Turun 3% Gitu Nah Angka Untuk Ketiga Paslon Ini Yang Surveinya Itu Dirilis Pada Tanggal 4 Januari Yang lalu Uting Research Ini Mengkonfirmasi Kembali Angka Angka Dari Lembaga Survey Credible Yang lain Bahwa Memang Pasca Debat Terutama Pada Kurun Periode Selama Desember Pergeseran Atau Migrasi Pemilik Itu Terjadi Dengan Sangat Cepat Dimana Yang Paling Menikmati Lonjakan Kenaikannya Itu Adalah Pasangan Anies Dan Cain Nah Sepertinya Apa Lonjakan Ini Trennya Akan Semakin Meningkat Terlebih Dimulai Di Minggu Ketiga Minggu Keempat Dan Minggu Awal Minggu Kejan Wari Ya Tingkat Pengenalan Masyarakat Kepada Mas Anies Dan Cain Ini Sudah Mulai Makin Masif Ya Kemarin Itu Ada Misalkan Apa Heboh Tentang Pendukung Atau Loyalis Kpop Itu Kemudian Amat Sangat Mengagumi Sosok Abah Awal Jadi Abah Burung Hantu Jadi Mas Anies Jadi Mas Anies itu oleh Kpop Dikasih ikon Burung Hantu Burung Hantu Jadi Dipanggilannya Abah Awal Jadi Itu juga Heboh Kemudian Ada akun Di twitter Anies Bubble Kemudian Mas Anies Juga Bermain Dengan Tiktok Secara live Terakhir Kemarin Baru saja Hari ini Saya lihat Live Tiktok Itu Bersama Tom Lembong Dan Tom Lembong Ini Juga Punya Pendukung Di kalangan Masyarakat Yang juga Cukup Solid Menghormati Keprofesionalan Dan Sikap Dari Pak Tom Lembong Ini Kemudian Juga Mas Atau Cak Imin Itu Punya Program Yang namanya Slepet Imin Itu Di beberapa Daerah Jadi Kampanye Secara Tradisional Dan Tertutup Langsung Kemudian Gerakan Partai Pendukung Memasang Baliho Alat Praga Dan yang lain-lain Terutama Para caleg Juga Bergerak Kemudian Organ Relawan Juga Bergerak Ya kan Kemudian Di sosial Media Dengan Fenomena Live Tiktok Kpop Ya kan Kemudian Anies Babel Slepet Imin Itu Juga Berlangsung Secara Masif Kemudian Organ Organ Masyarakat Juga Secara Suadaya Itu Berpatungan Gitu Nah Nampaknya Hasilnya Itu Mulai Makin Kelihatan Ya Yang Tidak Dimiliki Oleh Paslon Lain Itu Memang Militansi Para Pendukung Mas Anies Dari Kader Partai Sampai Organ Relawan Ini Memang Amat Sangat Mengagumkan Ya Itu Nampaknya Menjadi Penyebab Disamping Yang Terakhir Debat Capres Itu Dan Capres Itu Konon Katanya Berdasarkan Pengamatan Dari John Atting Juga Ini Bahwa Ini Ditonton Kurang Lebih Dari Separuh Calon Pemilih Separuh Calon Pemilih Jadi Kalau Pemilihnya Kan Luar Biasa Besar Di Atas 150 Jutaan Jadi Kalau Separuhnya Menonton Itu Seperti Nonton Sepak Bola Jadi Itulah Mengapa Banyak Fenomena No Bar Nah Berdasarkan Pengamatan John Atting Jangkauan Orang Untuk Menonton Debat Ini Animonya Itu Tinggi Dan Itulah Nampaknya Kenapa Ketika Mereka Tidak Puas Dengan Hasil Debat Migrasi Itu Terjadi Dari Kubu 02 Dan 03 Ke Kubu 01 Pasangan Anis Dan Cainin Kurang Lebih Itu Tinjauan Survey Atting Research Yang Dirilis 4 Januari Kemarin Demikian Terima Kasih Selain 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 Tidak Tidak Lav interim Terima kasih.